Sebuah kapal nelayan yang mengangkut 14 anak buah kapal asal Lamongan pecah dan tenggelam di Laut Utara Jawa. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun proses evakuasi para anak buah kapal berlangsung dramatis. Proses penyelamatan 14 nelayan anak buah kapal KM Srihartamas asal Lamongan di perairan Laut Utara Jawa, Kabupaten Tuban, Jawa Timur berlangsung dramatis. Pasalnya, ke-14 ABK tersebut mengapung selama kurang lebih 14 jam di laut. Peristiwa karamnya kapal nelayan tersebut bermula saat kapal berlayar untuk menangkap ikan. Sesampainya di tengah laut, kapal dihantam gelombang tinggi dan angin kencang. Akibatnya, kapal milik wiji warga desa belimbing paciran Lamongan pecah dan tenggelam. Beruntung seluruh anak buah kapal selamat bertahan mengapung dengan bantuan jerrycan kosong selama 14 jam, hingga mendapat pertolongan dari nelayan lain. Seluruh anak buah kapal KM Srihartamas dinyatakan selamat setelah mendapat pertolongan dari nelayan desa Palang, kecamatan Palang, Tuban. Peristiwanya, tenggelamnya kapal terjadi pada pukul 2 dini hari. Tapi mendapat pertolongan dari nelayan itu pukul 16.00. Setelah itu dibawa ke pelabuhan TBI Palang pukul 09.00 pagi. Menurut data informasi Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG Tuban, kondisi ombak laut di perairan Laut Utara Jawa, Kabupaten Tuban, sedang tinggi. Sehingga para nelayan diimbau lebih berhati-hati saat melaut. Dari Tuban, Jawa Timur, Hartono Ranggalawe, TV One mengabarkan.